Nah setelah kita modifikasi lampu PJW ini dengan menggunakan LED COB, ini sudah kita tes dan ini berfungsi dengan baik dan kita akan buat ke tiang lampu, tiang listrik untuk kita pasang di pinggir jalan. Silahkan kita coba lihat ya, nah disini sudah kita pasang lampu PJW nya yang sudah menggunakan LED COB, nanti malam kita coba hidupkan apakah cahayanya terang atau bagaimana. Ini dia penampakan lampu PJW yang sudah kita ganti dengan lampu Cobra ya, nanti malam kita pasang. Nah setelah kita lihat cahayanya pada malam hari, cahayanya kebiru-biruan dan memang cahayanya tidak putih ya, itu tergantung dari lampunya. Nah disini biru-biruan kurang terang, karena menggunakan reflektor dari aluminium foil dan tidak menggunakan lensa bawaan seperti lampu Cobra. Jadi kesimpulannya kalau mau pasang seperti ini, harus menggunakan lensa reflektor bawaan dari lampu Cobra. Nah ini bisa kita lihat, kita bandingkan dengan lampu Cobra yang cahaya putih. Disini ada yang satu lampu Cobra dan cahaya putih, ini cahayanya lebih terang dari yang tadi kita pasang ya, yang sudah kita modifikasi. Jadi kalau mau pasang lampu Cobra seperti ini, harus kita gunakan lensa untuk cahayanya lebih fokus dan lebih jauh, sorotan ke bawah. Nah disini bisa kita lihat lampu Cobra dengan lensa, dengan dua lampu ya, cahaya putih. Ini cahayanya cukup terang sekali, ini di perempatan cahayanya sangat terang, dan saran saya kita menggunakan lensa dari Cobra kalau untuk mengubahnya. Nah Anda bisa lihat lampu Cobra 2CUB seperti gambar di samping, ini cahayanya cukup terang. Jadi kesimpulannya untuk modifikasi, gunakan lensa dari seperti lampu Cobra, lensa cembung itu ya, ini cahayanya sangat terang. Jadi kesimpulan daripada modifikasi yang saya lakukan, harus menggunakan lensa agar cahayanya lebih terang dan fokus. Nah ini yang saya beli di online, harga aja sekitar 20 ribuan, ini dari akrilik, plastik, makakannya seperti ini. Ampikasi karet, seperti ini dia hanya menutup aja, tapi bukan sebagai cermin cembung, memancarkan cahayanya, hanya sebagai penutup biasa aja. Beda dengan yang ini, ini dari kaca tebal, cermin cembung, seperti yang biasa dibuat di mobil ya, untuk lampu sorot mobil, untuk motor. Makanya cahayanya bisa lebih jauh dan fokus, dan lebih terang. Semuanya menggunakan lensa seperti ini. Ini sangat berat, kokoh. Bila kita bandingkan, sangat berbeda ya. Jadi kalau kita pakai ini, untuk jangkauan yang jauh, tidak maksimal. Jadi gunakan yang seperti ini aja ya. Ini lebih bagus. Oke, demikian teman-teman. Kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan bila ada seputar pertanyaan, kita bisa berbagi, dan akan saya jawab, berbagi info kita sama-sama belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat menikmati.